Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Nah ini kita lihat ya teman-teman Untuk sawit TN1 Yang Nggak di pruning teman-teman Nah TN dan tak pruning ya Nggak di pruning ya Nah teman-teman bisa lihat Makanya sering saya katakan Ya teman-teman ya Tuh tadi Nah ini makanya saya katakan ya teman-teman Ini teman-teman yang saya katakan Itu kita itu ya teman-teman Jangan terlalu mempertahankan songgo Ya teman-teman Nah Ini bibit unggul teman-teman Bibit unggul padahal Makanya di Saya katakan Di sawit abal-abal itu Kita tidak mempertahankan songgo Paling banyak songgo satu ya teman-teman Atau kita gantung buahnya Nah beginilah akibatnya teman-teman Dia buah itu lambat nongol Lambat muncul Dia bunga jantan dulu Makanya saya sarankan Buat teman-teman itu ya Ini padahal ya teman-teman Pupuknya ini mau dipoket ya teman-teman Pakai mutiara dia Ini contohnya Nah Ini kalian teman-teman bisa lihat ya Buahnya seperti ini Ya Lambat keluarnya teman-teman Kalau kita lalu memilih arah pelepah ya Keluar buahnya itu sedikit teman-teman Nah Ini padahal bibit unggul ya Ini asli bibit unggul aslinya Ya Seperti itu Nah ini kita lihat ya Dia tidak di pruning ya Makanya sering saya katakan Sebelum memupuk Sebelum kita melakukan pemupukan Sebelum Pokoknya kalau sudah habis buah banyak Kita lakukan pruning Nah ini Ini padahal sawit N1 teman-teman Ini sawit unggul Bisa lihat teman-teman di video sebelumnya ya Buahnya itu oke Mutar Bukan bunga jantan Semua seperti ini teman-teman Nah Teman-teman bisa lihat ya Makanya orang yang mempertahankan songgo Itu adalah akal-akalan saja Nah ini Alhamdulillah ini Ini buah oke banyak Jadinya kita susah juga Melihatnya ya teman-teman Nah seperti itu Nah ini teman-teman lihat Ini Saya katakan Mengapa Saya tidak melakukan Terlalu banyak songgo Teman-teman Benarnya sistem songgo Nah Ini buah cuma satu tandan Teman-teman Bunga jantan semua Bunga jantan TN1 ini Padahal bibit unggul Kalau abal-abal Teman-teman lakukan seperti ini Lebih parah daripada ini teman-teman Kalau sawit abal-abal Seperti punya saya ya Dilakukan seperti ini Dia pasti lebih parah Daripada ini teman-teman Dia tidak akan keluar buah Dia bunga jantan terus seperti ini ya Sumbu kompor Kalau orang kata-kata Ya itu tadi saya katakan ya Saya bagi pengalaman Cuma kadang-kadang Saya bagi pengalaman itu Banyak yang protes Ada yang sop pintar Ini kita buktikan langsung Di lapangan ya Sawit yang tidak diperuning Cuma diambil buahnya saja Sebenarnya itu Yang ngomong seperti itu teman-teman Yang jangan diperuning Tidak boleh turun buah Turun pelepah Itu kenapa seperti itu Itu yang mengatakan Seperti itu teman-teman Panin itu teman-teman Ya asli Karena dia Kalau panin sambil buang pelepah ini Teman-teman Otomatis Dia kerjanya akan bertambah Teman-teman Ya Kerjanya akan bertambah Atau setidaknya Dia ada di pada pekerjaan lain Ada proyek lain Karena proyek pruning Ada sendiri teman-teman Ini teman-teman bisa lihat ya Wahnya wadah sih Ini mantap sih Oke punya sih Sementara teman-teman Tapi tetap banyak bunga jantannya Tetap banyak bunga jantannya Teman-teman bisa lihat ya Tetap banyak bunga jantannya Nah Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Ini bunga jantan semua Luar biasa Bunga jantan semua Teng satu nih padahal teman-teman Makanya inilah pentingnya Saya katakan itu Lakukan pruning sebelum melakukan pemupukan Turun buah Turun pelepah itu gak apa-apa Nah ini alhamdulillah masih Oke punya ini Tapi masih banyak bunga jantan teman-teman Oke kita lihat lagi Satu deretan ini Padahal ini sawit subur teman-teman Masih subur Teman-teman bisa lihat dari pokok-pokoknya saja Kenyataan dibalik TN1 ini teman-teman Kalau abal-abal Kalau gak di pruning seperti ini Dia bakal bau buah Ini alhamdulillah masih bagus teman-teman Kenapa dia pakai sawit ugul Di STP TN1 Nah ini teman-teman bisa lihat ya Yang pelepahnya kurang dibuang Nah orang yang mengatakan itu Dia kurang pengalaman saja Mempertahankan songgong Mempertahankan pelepah Tapi kita lihat contoh di lokasi teman-teman Contoh di lokasi saja Kita butuh bukti Gak perlu omongan ya Gak cantan semua Kita butuh bukti Kita butuh bukti saja Di lapangan Ganyak semut apinya teman-teman disini Teman-teman bisa lihat ya Ini sebenarnya seharusnya di pruning dulu Sebelum melakukan pemupukan Memang kuakui Yang satu ini batangnya besar teman-teman Besar tapi tidak sesuai dengan buahnya Buahnya kecil Seharusnya ini bisa tembus sampai 40 kg satu pohon Satu tandan maksudnya ya Buahnya besar Asli Apa namanya batangnya besar teman-teman Mantap sekali memang Tapi itu sayangnya Promoh buahnya kurang bagus sih Kurang besar Mantap sih Oke kita lihat lagi ya Pokoknya kita review semuanya ya Teman-teman Ini buah jantannya lebih banyak Makanya saya sarankan Kita itu Harus lakukan pruning dulu teman-teman Kita Tidak asal ngomong Kita buktikan langsung di lokasi Ini Ya Teman-teman bisa lihat full video saya Makanya setiap saya lakukan Pemupukan Saya lakukan Pruning dulu teman-teman Itu wajib ya Wajib sebelum melakukan pruning Dan wajib juga Walaupun kita tidak melakukan pemupukan Teman-teman ya Kita melakukan pemupukan Kita wajib juga Melakukan pruning itu Satu kali satu tahun teman-teman Itu sangat penting Sawit umur seperti ini teman-teman Antara lima sampai enam Itu lagi puncak-puncaknya Aslinya Nah ini sudah tadi ya Sudah Belum yang sebelah sini ya Ini sawit ya teman-teman Sawit ini kencang pupuk nih Pakai mutiara dia Dia sudah siapkan lubang Untuk penanaman ya Siapkan lubang Terlalu mempertahankan songgo Itulah Makanya saya sering katakan Saya tegas mengatakan Saya berbagi pengalaman saja teman-teman Ini kita buktikan langsung di lokasi ya Wah itu lambat nongol Kebanyakan bunga jantan Seperti ini Oke kita lanjut lagi Ini tahun tanam 2019 Ini sangat subur sekali nih Sawitnya Ini alhamdulillah lumayan masih Tapi kecil-kecil buah teman-teman Itu Kita pentingnya melakukan pruning Karena pruning itu Konsentrasi Pupuk kita yang kita sebarkan Tidak sia-sia ke Pelepah ini teman-teman Karena pelepah ini Makan unsur hara juga teman-teman Sangat boros susur hara ya Kita lihat fakta lokasi Oke Baik ya teman-teman Apai disini videonya ya Nanti kita akan Lanjutnya Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa ya